Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kudalau Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Pada video sebelumnya Kita telah belajar tentang Pokok-pokok atau prinsip-prinsip Bagaimana pemukuran dan perhitungan Kuantitas minyak dilakukan Secara bertahap kita akan belajar semakin detail Tentang pengukuran dan perhitungan kuantitas minyak Kali ini kita akan belajar tentang Petroleum Measurement Table Suatu tabel yang digunakan untuk menghitung kuantitas Atau volume minyak pada kondisi standar Semoga bermanfaat Pendahuluan Dalam perdagangan Transaksi jual-beli dan serah terima minyak Dilakukan dengan pengukuran volume pada kondisi standar Yaitu suhu 15 derajat celcius Atau 60 derajat Fahrenheit Atau 20 derajat celcius Dan tekanannya 1 atmosfer absolut Sedangkan pada saat dilakukan pengukuran atau pengamatan Volume minyak yang ditransaksikan Volume minyak yang ditransaksikan umumnya tidak pada kondisi standar Untuk mendapatkan volume pada kondisi standar Volume pada kondisi pengukuran dikoreksi dengan faktor koreksi volume Atau volume correction factor Faktor koreksi ini diperoleh dari petroleum measurement table Kondisi standar yang digunakan pada custody transfer dengan pengukuran volumetrik Merupakan upaya agar transaksi dapat dilaksanakan secara lebih adil Petroleum measurement table Faktor koreksi untuk memperhitungkan ekspansi termal hidrokarbon cair Pertama kali dikembangkan dengan diterbitkannya sirkuler nomor 57 Tahun 1916 Tentang United States Standard Table for Petroleum Oil Oleh US National Bureau of Standard Yang didasarkan pada studi data atas teknologi paper Nomor 77 tahun 1916 Tentang Density and Thermal Expansion of American Petroleum Oils Sirkuler nomor 57 tahun 1916 ini Kemudian diganti dengan Sirkuler nomor 154 tahun 1924 Tentang National Standard Petroleum Oil Table Kemudian pada tahun 1936 Diterbitkan Sirkuler nomor 410 Tentang National Standard Petroleum Oil Table Yang menggantikan Sirkuler nomor 154 tahun 1924 Tabel ini disetujui oleh API Oleh ASTM American Society for Testing Materials US Bureau of Mines Dan National Bureau of Standard Pada tahun 1945 Institute of Petroleum IT Menerbitkan Table for Measurement of Oil Dalam Satuan British Sejak tahun 1946 ESTM dan IP Melakukan perhitungan ulang Baik Sirkuler nomor 410 National Standard Petroleum Oil Table Yang diterbitkan dalam Satuan Pengukuran Amerika Serikat Oleh National Bureau of Standard Dan Table for Measurement of Oil Yang diterbitkan dalam Satuan British pada tahun 1945 Oleh Institute of Petroleum Pada akhirnya ISTM dan IP Sepakat bahwa kedua publikasi di atas Harus diganti dengan kumpulan tabel ISTM IP yang baru Yang saat ini dikenal dengan ISTM IP Petroleum Measurement Table Dan diterbitkan pada tahun 1952 Volume Correction Factor atau VCF Untuk mendapatkan volume standar Dilakukan koreksi pada volume pengamatan Atau volume pengukuran Dengan menggunakan VCF Dua langkah untuk mendapatkan VCF Yang pertama adalah Koreksi density pengukuran Atau density observed Ke density standar Kemudian yang kedua Koreksi volume pengukuran Atau volume observed Ke volume standar Kedua langkah di atas Dilakukan dengan menggunakan Petrium Measurement Table Volume pada kondisi standar Pada gambar adalah contoh pengukuran statik Dari minyak yang berada di dalam tanggi penyimpanan Tekanan pada tanggi penyimpanan Biasanya adalah tekanan atmosfer Sehingga tidak diperlukan koreksi yang diakibatkan oleh tekanan Berapapun suhu pada saat dilakukan pengukuran atau pengamatan Minyak yang ditransaksikan selalu dihitung volumenya pada suhu standar Yaitu 15 derajat celcius 60 derajat fahrenheit atau 20 derajat celcius Sebagai contoh Pada gambar paling kiri Suhu minyak lebih rendah dari 15 derajat celcius Meskipun volumenya juga Lebih rendah Transaksi akan dilakukan dengan suhu standar 15 derajat celcius Yang volumenya lebih tinggi Sebaliknya juga Pada gambar yang paling kanan Suhu minyak lebih tinggi dari 15 derajat celcius Dan volumenya juga Lebih tinggi Namun Transaksi akan dilakukan Pada suhu 15 derajat celcius Yang volumenya Akan lebih rendah Volume pada suhu pengukuran Versus volume pada suhu standar Ini adalah contoh Dari minyak solar Yang mempunyai Densiti pada 15 derajat celcius Sama dengan 0,84 kilogram per liter Pada saat dilakukan pengukuran Volumenya adalah Volumenya adalah 10.000 Meter Kubik Dan suhunya 30 derajat celcius Maka Pada suhu 15 derajat celcius Volumenya Akan menjadi 9.877 Meter Nah dalam perdagangan Biasanya Volume inilah Atau volume pada suhu standar inilah Yang digunakan Sebagai acuan Jumlah minyak yang diserah terimakan Berikut ini adalah Tabel Contoh perhitungan volume Pada suhu 15 derajat celcius Dari 10.000 Meter Kubik Minyak solar Pada suhu Pengukuran Jadi 10.000 Meter Kubik ini Adalah Pada suhu Pengukuran Sebagai contoh Untuk suhu Pengukuran 30 derajat celcius Maka Volume 10.000 Meter Kubik Akan menjadi 9.877 Meter Kubik Pada suhu 15 derajat celcius Ini seperti yang tadi Sudah dikampilkan Pada slide sebelumnya Contoh lain Untuk suhu Pengukuran 20 derajat celcius Maka Volume 10.000 Meter Kubik Pada suhu 20 Derajat celcius Ini Akan menjadi 9.959 Meter Kubik Pada suhu 15 derajat celcius Demikian Seterusnya Demikian video Tentang Petroleum Measurement Table Ini adalah Bagian pertama Petroleum Measurement Table Bagian kedua Semoga Dapat Segera Menyusul Insya Allah Kita dapat Berjumpa lagi Dan ikuti terus Video-video berikutnya Agar tidak Ketinggalan Terima kasih telah menonton video ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini